Ini tahun 2050 dan kamu membuka lemari pakaianmu. Yang kamu lihat beda banget sama isi lemari pakaianmu beberapa dekade lalu. Contohnya, ada jaket luar biasa yang kamu namakan jaket perjalanan terbaik. Jaket ini didesain untuk berfungsi sebagai ransel perjalanan. Jaket ini dilengkapi dengan semua hal yang kamu butuhkan waktu ngetrip. Ada bantal leher yang terpasang di kerahnya. Ada juga penutup mata kalau kamu mau tidur di pesawat atau di mobil otonomu. Ada kantong-kantong buat nyimpen gadget dan dokumenmu. Wadah khusus yang berisi selimut perjalanan dan saku buat kacamata hitamu. Kalau haus, kamu tinggal narik sedotan dari tempat minumnya. Di salah satu kantong, ada kanebo. Di kantong lainnya, ada pengecas portable. Mansat jaketmu bisa diubah jadi sarung tangan. Ada juga saku khusus buat menghangatkan tangan. Bener kan? Semuanya ada. Atau kamu bisa pilih windbreaker tenaga surya. Bahannya yang berwarna grafit, tahan air, dan terbuat dari campuran serat poliester daur ulang. Jaket ini juga punya lima kantong dan hoodie. Tapi tau nggak bagian terkeren dari pakaian ini? Ada power bank yang terpasang langsung di dalamnya. Kamu bisa ngecas gadget dimanapun dalam cuaca apapun. Semua berkat panel surya yang menangkap energi dari matahari dan bahkan dari sumber cahaya buatan. Energi ini lalu diubah menjadi panas dan disimpan di dalam jaket. Saat diperlukan, kamu bisa menaikkan suhu di dalam jaket sampai 10 derajat Celcius dalam beberapa menit. Kamu juga punya beberapa barang yang bisa mengenali dan bahkan merespon tatapan orang di sekitarmu. Pakaian ini pun bisa balas merespon. Udah hampir kayak makhluk hidup. Masalahnya, kulitmu selalu bergerak. Kulit bisa mengembang, menyusut, dan berubah bentuk. Ini terjadi saat kamu merasa kepanasan atau kedinginan. Atau waktu kamu takut, gembira, ataupun marah. Nah, pakaianmu juga bisa berperilaku seperti kulit tiruan. Pakaian bisa berubah bentuk, tekstur, dan bahkan warna tergantung moodmu. Kalau rasanya bosen sama isi lemari pakaianmu, kamu bisa mengupdate pakaian manapun yang kamu punya. Kamu, kayak kebanyakan orang sekarang ini, punya printer 3D di rumah. Kamu bisa memakainya untuk menyesuaikan pakaian sesuai seleramu. Misalnya, ngubah celana pendek jadi celana panjang. Atau nambahin desain keren ke sweater favoritmu. Kamu bisa memilih pakaian yang terbuat dari bioskin sintetis. Pakaian semacam itu menyatukan desain tekstil dengan bahan hidup. Kainnya dipasangi bakteri khusus, yang sel-selnya bisa mengembang dan menyusut tergantung kelembapan di udara. Berkat bakteri ini, bahan tadi jadi berventilasi. Bahan ini bereaksi terhadap panas dan keringat tubuhmu dengan membuka bagiannya di dekat area tubuhmu yang terlalu panas. Bukaan ini memungkinkan keringat menguap, sehingga mendinginkan suhu tubuh. Dengan begini, kamu tetap hangat saat cuaca dingin dan sejuk saat cuaca panas. Kalau mau pergi ke suatu tempat secepat kilat, kamu bisa pakai walk wings. Ini semacam selubung sepatu yang bisa berubah jadi sepatu roda begitu kamu aktifin saklarnya. Kamu bisa memakainya di sepatumu. Saat dibutuhkan, kamu bisa menurunkan rodanya dan mulai meluncur. Dan kalau kamu mau alas kaki biasa, roda itu bisa ditarik dengan mudah. Di bagian tumit sepatu walk wings, ada rem yang bisa diganti. Berkat rem ini, sepatumu nggak akan lepas kendali kalau kamu bergerak di jalanan menurun. Berkat sol luar dari bahan karet, kamu jadi kayak pakai sepatu catch biasa aja waktu jalan pas rodanya ditarik. Sayangnya, alat ini cukup besar. Makanya, kamu nggak pakai walk wings setiap hari. Kalau mau hiking, kamu bisa bawa ransel fan shellmu. Sekilas, ransel itu kelihatannya biasa aja. Tapi selain jadi ransel, ini juga bisa jadi pelindung yang bisa dilipat. Kamu bisa memakainya baik di hari hujan atau waktu panas terik. Kamu bisa buka penutup ini dalam sekejap tanpa harus melepas ransel. Kalau udara udah kelewat panas, kamu bisa nyalain kipas. Kipas ini akan segera menyejukkan punggungmu. Dan kalau hujan, kamu nggak perlu repot pegang payung. Soalnya, penutup ini udah nggak perlu dipegangi. Kalau mau olahraga di masa ini, kamu punya pakaian olahraga khusus. Ini adalah kaos dan celana panjang ketat dengan lusinan sensor gerak yang ditanamkan di dalamnya. Sensor ini mengumpulkan data dan mengirimkan ke aplikasi khusus di smartphone-mu. Aplikasi ini menganalisis gerakanmu secara nyata. Udah kayak pelatih digital gitu. Terus, alat ini bisa mengirimkan rekomendasi ke kamu tentang cara mencapai hasil yang lebih baik, memperbaiki bentuk fisikmu, dan menghasilkan lebih banyak tenaga. Di layar smartphone-mu, kamu melihat diri sendiri. Atau lebih tepatnya, animasi 3D dirimu. Kamu bisa memutar model ini untuk mengecek tubuhmu dari sudut manapun. Kamu pun bisa memutar ulang animasi itu setelah latihanmu selesai atau setelah tiap set. Hasil latihanmu diunduh dan disimpan dalam aplikasi itu. Jadi, kamu bisa lihat kemajuanmu dan nggak perlu khawatir melewatkan atau melupakan informasi penting lagi. Hmm, kayaknya lari enak nih pikirmu. Ternyata, kamu bukan cuma bisa pakai pakaian olahraga aja, tapi juga sepatu lari yang dicetak 3D. Sepatu itu terbuat dari bahan biologi sintetis dan bisa memperbarui diri sendiri dalam semalam. Artinya, sepatu itu nggak bisa rusak. Yang paling keren lagi, sepatu ini dicetak pas sekali dengan ukuran kakimu. Bahannya pun terasa kayak kulit kedua. Sepatu ini bereaksi terhadap gerakan dan tekanan yang muncul waktu kamu lari. Kalau dibutuhkan, sol sepatu lari itu bisa mengembung buat jadi bantalan tambahan. Setelah lari, sel-sel khusus di dalamnya yang dinamakan protosel kehilangan energinya. Jadi, kamu harus menyimpan sepatumu di dalam stopless berisi cairan khusus yang menjaga kesehatan sel-sel ini. Kamu juga bisa ngasih warna sesukamu ke cairan itu. Lalu, pagi harinya, setelah sel-sel itu diisi ulang, warna sepatumu pun jadi sesuai yang kamu mau. Kamu sering memilih pakaianmu sesuai tujuanmu hari itu. Dan kalau sekiranya kamu bakalan banyak beraktifitas, misalnya kamu mau bantuin teman pindahan, kamu akan pakai setelan exoskeleton. Tapi bukan pakaian tebal jadul itu. Setelan exoskeleton modern sama kayak pakaianmu sehari-hari, tapi bisa bantu kamu mengangkat beban yang sangat berat. Ada juga celana, jeans, dan legging yang memudahkanmu berlari atau berjalan selama berjam-jam tanpa henti. Kamu juga bisa pilih aksesori yang keren lho. Misalnya, smart belt. Ikat pinggang ini melacak data kesehatanmu. Lalu, aplikasi khusus akan menyediakan tips dan rekomendasi buatmu. Kamu juga punya kaos kaki yang bisa didaur ulang. Sekarang ini, gak ada orang yang membuang pakaian lamanya. Printer 3D di rumahmu bisa mendaur ulang dan mencetak lagi semua jenis kain. Dan kalau mau, kamu bisa coba jadi desainer sendiri dengan membuat pakaian baru dari pakaian lamamu. Kamu hampir gak pernah meninggalkan rumah tanpa kacamata AR. Yap, ini kacamata augmented reality cerdas. Pada dasarnya, ini adalah komputer yang bisa dipakai dan langsung menunjukkan kepadamu semua hal yang biasanya kamu cek di ponsel. Misalnya, cuaca, notif baru, atau arah berkendara dan berjalan. Sebagian orang lebih suka pakai lensa kontak AR. Alih-alih kacamata AR, kamu juga bisa pakai gelang keren. Dan ini bukan cuma aksesori. Kalau pakai gelang ini, biasanya kamu meninggalkan smartphonemu di rumah. Perlahan tapi pasti, smartphone bakal jadi barang kuno. Ponsel gak lagi sepopuler 30 tahun lalu. Sekarang, kamu bisa membuka layar AR dengan bantuan gelangmu. Layar ini bisa melakukan fungsi yang sama seperti layar sentuh. Kalau kamu gak mau pakai gelang, layar AR bisa digabungkan dengan aksesori atau perhiasan lain. Kebanyakan pakaian di lemari pakaianmu bisa bersih sendiri. Itu karena belum lama ini, ilmuwan menemukan kain khusus yang bisa membersihkan dirinya sendiri. Kain ini memanfaatkan struktur nano yang efektif melarutkan kotoran dan lemak. Yang harus kamu lakukan cuma menaruh pakaian itu di tempat yang terekspos cahaya. Kalau kamu gak sengaja numpahin kopi ke kaos, kamu cuma tinggal ngarahin kaosmu itu ke bohlam di atas kepalamu. Beberapa menit kemudian, noda itu bakal hilang. Omong-omong, sekarang ini kegiatan belanja udah beda kalau dibandingkan 30 tahun lalu. Kamu bisa masuk ke toko apapun dan mencoba produk-produk baru langsung dari rumahmu yang nyaman. Ini berkat manekin virtual dan hologram 3D yang sekarang dipakai toko-toko untuk memajang produk mereka. Pengiriman juga jauh lebih cepat sekarang. Setelah memesan beberapa produk, kamu akan mendapatkannya dalam beberapa jam berikutnya dan dianterin sama drone. Waktu dan biaya pengiriman yang lebih sedikit bikin belanja online makin terjangkau dibandingkan zaman dulu.